Intro Hasil otopsi kedua Brigadir J akan diumumkan ke publik, diserahkan ke bares krim hari ini. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate untuk kalian setiap harinya. Tim dokter gabungan yang terdiri dari Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia, PDFI, telah menyelesaikan hasil otopsi kedua terhadap jenazah Brigadir J atau Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Ketua Tim Dokter Forensik, Ade Firman Shah Sugiharto mengatakan, pihaknya akan menyerahkan hasil otopsi kedua ke penyidik badan reserse kriminal, bares krim, Polri siang hari ini. Kami menyerahkan hasilnya siang ini di bares krim jam 13 waktu Indonesia Barat, kata Ade saat dikonfirmasi Kompasko, Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Menurut Ade, hasil otopsi juga akan disampaikan ke publik setelah diserahkan ke bares krim, Polri. Ia mengatakan, informasi soal otopsi akan dibuka sepanjang tidak mengganggu jalannya penyidikan. Informasi apa yang nanti dapat kami sampaikan tentunya sesuai dalam koridor UU keterbukaan informasi publik, sepanjang informasi tersebut tidak mengganggu jalannya penyidikan, ucap dia. Adapun otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J dilakukan pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Sungai Bahar, Muaro Jambi. Sebelum otopsi, tim khusus Polri dan para ahli kedokteran forensik melakukan ekshumasi terhadap Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat. Ekshumasi merupakan penggalian kembali jenazah yang dikuburkan. Biasanya, dalam dunia forensik, kegiatan ekshumasi dilakukan untuk identifikasi jenazah hingga memastikan penyebab kematian yang sebelumnya diragukan. Ekshumasi banyak digunakan untuk melakukan investigasi sebuah tindakan kriminal, seperti dugaan pembunuhan yang baru muncul setelah jenazah dimakamkan. Tindakan ekshumasi dilakukan oleh tim kedokteran forensik atas izin dari dinas pemakaman setempat. Izin juga perlu didapat dari tim penyidik aparat penegah hukum jika terkait dengan sebuah perkara pidana. Pada saat melakukan ekshumasi, pihak keluarga, penyidik, dinas, dan penjaga makam bersama-sama menyaksikan proses tersebut. Sebelumnya, Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto memastikan pihaknya akan melakukan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua. Disebutkan rekonstruksi tersebut dilakukan setelah hasil otopsi Brigadir Yosua selesai dilakukan. Rekonstruksi, sambil menunggu juga hasil ekshumasi, otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, ujarnya, Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022. Komjen Agus juga menjelaskan terkait pelimpahan berkas perkara kekejaksaan agung. Menurutnya, itu dilakukan agar penyidik mendapat pertimbangan dan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam pemberkasan kasus ini. Saya rasa penyidik berharap ada petunjuk hasil penelitian berkas perkara oleh JPU, sehingga koordinasi sejak awal akan memudahkan penuntasannya, jelasnya. Ada juga yang meminta agar dubur Ferdi Sambo juga diperiksa untuk memastikan apakah LGBT atau bukan. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku mendengar isu LGBT dalam kasus Ferdi Sambo. Saya tahu, tapi isu juga, sama seperti yang beredar soal perselingkuhan, isu juga, karena saya minta bukti foto, Enggak saya dapat, jelas Sugeng saat jadi tamu podcast Hazairin Sitepu atau Bang HS di Kraha Pena Bogor, Jumat malam. Sugeng kemudian menyinggung soal permintaan otopsi dubur Brigadir Yos Hua yang disampaikan oleh pengacara keluarganya. Yang menarik ini sebetulnya bukti otopsi, ada suara keluarga minta otopsi dubur, makanya itu kita akan tahu nih hari Senin, hari Senin depan katanya mau ada laporan hasil otopsi, kata Sugeng. Selain hasil otopsi dubur, kata Sugeng, hasil otopsi kelamin Brigadir Yos Hua juga akan dilaporkan oleh tim dokter forensik. Apakah ada serangan terhadap kelaminnya si Yos Hua? Kita akan tahu hasilnya Senin depan, beber Sugeng. Sugeng mengaku tidak mau membahas secara rincin soal LGBT karena dia tidak memiliki bukti. Jadi soal LGBT ini atau bagaimana, ini juga isu yang saya dengar, saya gak pernah bicara soal itu, kata Sugeng. Kalaupun ditanya, Sugeng mengatakan dirinya hanya akan menjawab bahwa LGBT itu isu. Kendati demikian, pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo seolah membenarkan adanya LGBT dalam kasus Verdi Sambo. Pernyataan itu terwakili sepertinya dengan pernyataan Deddy Prasetyo yang menyatakan ini kalau motifnya dibuka, kasihan kedua belah pihak, kata Sugeng. Selain Deddy Prasetyo, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengisyaratkan bahwa motif pembunuhan Brigadir Yos Hua ada kaitannya dengan LGBT. Sugeng mengatakan, Mahfud MD telah mengatakan motifnya hanya boleh didengar oleh orang dewasa karena mengerikan campur menjijikan. Pak Mahfud mengatakan motif ini 18 tahun ke atas, menjijikan. Apa itu menjijikan? Ya, kalau misalnya selingkuh kan tidak menjijikan, kata Sugeng. Selingkuh itu sesuatu yang biasa kalau itu heteroseksual, tapi kalau dalam konteks seksual yang menjijikan itu dalam pergaulan sosial kita yang masih tidak bisa diterima memang LGBT, tandas Sugeng Teguh Santoso, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa. Terima kasih.